Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat dan hafiat Oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana hasil ulangan siswa ini bisa urut kelas dan urut nama ya berdasarkan abjad ini adalah hasil dari ulangan olahraga PJOK yang masih urut sesuai dengan timestamp atau selesainya waktu selesainya mengerjakan nah untuk lebih memudahkan saya merekap nilai ini akan saya urutkan berdasarkan kelas ya setan nama jadi kelasnya nanti urut ke bawah juga namanya juga urut sesuai abjad dari A sampai Z cepat Hai bagaimana caranya cukup mudah pertama kita klik sini ini pojok kiri atas ini klik ini adalah mengeblok semuanya ngeblok ya di blog semuanya terus yang paling atas atau nama tabel ini kita enggak kita hilangin blognya yaitu dengan cara tekan tombol CTRL CTRL di keyboard lalu klik yang paling nomor satu ini nah nah dengan demikian blog untuk yang paling atas ini hilang ya blog untuk yang yang paling atas ini hilang nah udah ya kalau sudah kita tekan eh data terus short range terus advance range sorting option yang ini ya sekali lagi data short range terus ini advance range short think option kita klik nah kita lihat nih kita akan mengurutkan kelas terlebih dahulu rasing lalu nama ya Oke kelas itu di kolom E kelas di kolom E dan nama di kolom C ya kelas di kolom E nama di kolom C Oke bagaimana kita klik kelas dulu yaitu di kolom E ini urut-urut abjad seperti ini biarin asam beset terus kita klik add another short column ini kita klik kita klik yang kolom nama yaitu di kolom C nah ini biarin ya terus sudah-sudah lalu disini ada tombol short kita tekan short nah ini ini sehingga ini kelasnya urut jadi kelas 7a 7b 7c dan seterusnya terus namanya juga urut sesuai abjad Hai aabc ya kan oke oke mudah kan ya sampai sini dulu percobaan kita Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wa tidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh